Pada masa anak remaja sangat rentan menjadi pelaku penyebaran berita bohong atau hoax di dunia maya maupun di dunia sosial media. Yang mana hal tersebut berdampak langsung pada kehidupan nyata. Beberapa pelaku penyebaran hoax yang berhasil ditangkap polisi ternyata masih berstatus pelajar. Udah menakal hal tersebut, kepolisian daerah Sumatera Barat khususnya wilayah hukum Polresta Padang melalui kegiatan sentuh sekolah melakukan sosialisasi yang bertajuk melawan dan menolak penyebaran berita hoax di kalangan pelajar. Dalam kunjungan di sekolah SMA Negeri 2 Padang melalui Kesat Bin Mas Polresta Padang, Kompol Darto mengatakan bahwa pihaknya telah mendatangi beberapa sekolah-sekolah yang berada di wilayah hukum Polresta Padang dan sekitarnya. Kegiatan sosialisasi rutin ini tidak hanya dilakukan ke sekolah-sekolah baik tingkat SMA dan SMP. Akan tetapi sosialisasi ini dikerahkan hingga tingkat kelurahan. Kita dengan adanya rutin kita datang ke sekolah, tidak saja Kasat Bin Mas, tetapi seluruh babinkan tim mas yang ada di Polresta Padang ini 104 kita berdayakan. Setiap hari ini pasti mereka ada sekolah, bukan hanya tingkat SLAT apanya, tapi SLTP juga. Jadi kita sudah mensualisasi akan, baik itu di kelurahan juga kita sosialisasi akan maupun di sekolah-sekolah. Alhamdulillah setelah seperti kita dengar atau kita lihat sendiri, tidak ada atau belum pernah kita dengar adanya siswa yang menyebar tentang isu-isu atau setelah beliau baca tidak sembarang ser. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!